Intro Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better Bersama Paulus Wiratno Selama 15 menit ke depan Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik Intro Sikap yang kedua, kalau saudara bisa atau mau terus berproduktif dalam situasi yang sulit Sikap ini bagus, selalu pakai kacamata positif Apa artinya? Cari kesempatan dalam setiap kesulitan Karena setiap kesulitan selalu memberikan sebuah kesempatan Di balik setiap krisis selalu ada keajaiban Di balik setiap pergumulan selalu ada pembelajaran Di balik setiap masalah selalu ada berkah Amin Haleluya Saudara-saudara Saya mendengar ada orang yang jahat sekali kepada tetangganya Dan permusuhan itu sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan Bahkan ada waktu tertentu tetangga yang jahat selalu melempari batu Melempari batu Melempari batu Nah orang yang dimusuhi Dia kumpulkan tiap hari Dia dapat batu Lama-lama dia bisa membangun rumah dengan batu Yang datang dari tetangganya Luar biasa kan, saudara-saudara Jadi kalau anda sedang dipojokkan Dijolimi Dihianati Dibenci Atau saudara diperlakukan dengan tidak baik Di balik semuanya itu Karena Kacamatanya tadi adalah Bahwa Allah tidak tutup mata dalam segala kesulitan Dia bekerja dalam segala perkara Pertanyaannya adalah Tuhan Apa yang Tuhan mau berikan kepada saya Di balik segalanya ini Di dalam setiap kesulitan Selalu ada kesempatan Amin Haleluya Katakan kepada dirimu sendiri Dengan nyebut namamu Hai Lydia Di dalam setiap kesulitan Selalu ada kesempatan Amin Haleluya Di dalam setiap kesulitan Selalu ada kesempatan Saya ingat sekali Waktu Mau pulang dari Belanda Menuju ke Bali Dan pesawatnya tidak beroperasi Garuda di cancel Padahal saya harus ada disini Karena ada seminar Tuhan Saya harus pulang Tapi karena Namanya Itu bukan pesawat saya Saya tidak bisa memutuskan Ya kan Kalau pesawat tiba-tiba Di delay 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 Tiga kali Empat kali Kemudian Dibatalkan Sudara mau apa Mau marah dengan Petugas Kasian petugasnya Dimaki-maki Banyak orang Dia tidak bisa Mengubah apa-apa Ya kan Mau marah dengan Pramugari Itu bukan urusannya Pramugari Marah dengan Satpam Satpam juga Tidak bisa berbuat Apa-apa Dalam situasi Seperti itu Apa yang kita lakukan Cari kesempatan Tanya kepada Tuhan Karena kan kita tahu Kita tahu sekarang Bahwa Tuhan Turut bekerjasama Dalam Segala Perkara Terima Kenyataan Katakan kepada Tuhan Tuhan Saya mau belajar Sesuatu dari Kenyataan ini Sebab kalau Anda Marah Anda akan Tambah Pusing Dan sudara Tidak bisa tidur Dan Anda Akan Bahkan Mungkin bisa Sakit kepala Saya bilang Sama istri Udah Usaha Sebaik-baiknya Kalau bisa Walaupun tidak bisa Sekarang Kalau bisa besok Ngomong Dengan petugas Garuda Carikan tiket besok Karena hari Rebu Harus ada di sini Di Bali Oh sudara-sudara Akhirnya Garuda Melakukan Tindakan yang luar biasa Saya harus berterima kasih Kepada Perusahaan Garuda Besoknya Saya boleh terbang Malam itu Ditidurkan di hotel Luar biasa Kemudian besok Kami senyum Bangun Berangkat ke airport Kemudian Sudah check-in Waktu Check-in itu Ada petugas Yang mengatakan Pak Mau tidak Bapak berangkat Besoknya lagi Saya kasih 1.500 dolar Per orang Saya kaget Berarti 2 orang 3.000 dolar Wah Bisa belanja Bisa jalan-jalan lagi Tapi kan Saya harus ada di sini Hari rebuk Sudah terlalu janji Kalau saya tidak ada janji Saya mau Lumayan Sudara-sudara Dikasih hotel Yang bagus Dikasih duit Besok berangkat Tapi karena saya Harus ada di sini Saya bilang Mohon maaf Tidak bisa Akhirnya kami terus Masuk ke ruang Tunggu Boarding time Waktu boarding time Saya kaget Kenapa Karena Tiket saya Beda Yang lain warna merah Saya warna biru Boardingnya Apa First class Wih Sudara waktu saya tahu First class Hati saya luar biasa Saya langsung ambil kamera Sudara-sudara Saya duduk Sudara tahu First class naik Singapura airline 16 jam Dari Belanda ke Bali Ada tempat tidur sendiri Pramugari sendiri Yang melayani Tiap 5 menit ditanya Mau minum apa Mau makan apa Mau minum apa Sudara-sudara Saya foto-foto Tiduran Ya kan Foto-foto Luar biasa Selama hidup Saya belum pernah Naik pesawat First class Ternyata Tuhan mau Saya mengalami First class Karena kemarin Pelayanan-pelayanan Sebelumnya Taruh di gudang Tidurnya Serius Taruh di atas Itu Jadi dalam setiap Kesulitan Selalu ada Kesempatan Jangan berfokus Pada kesulitannya Pikirkan Apa kesempatannya Haleluya Amin Belajar dari Yusuf Dengan Kaleb Dan 10 pengintai yang lain Ya kan Belajar dari Yusuf Belajar dari Musa Belajar dari Abraham Belajar dari Isa Dalam setiap Kesulitan Selalu ada Cara Tuhan Untuk Menolong kita Yang berikutnya Selalu hidup Dalam Kasih Karunia Posisikan dirimu Hidup Dalam Kasih Karunia Sudah Karena Di dalam Kesulitan Kita bisa Menemukan Tuhan Di dalam Kesulitan Kita bisa Mendapatkan Hikmah Di dalam Kesulitan Kita melihat Pertolongan Tuhan Di dalam Kesulitan Kita bisa Melihat Betapa Besarnya Kuasa Tuhan Maka Belajarlah Dari Rasul Pahlus Anda Masih Bersama Pahlus Wiratno Di Making Life Better Apa Rasul Pahlus Pernah Menghadapi Situasi Yang sulit Ketika Dia Sudah Umur Tua Hidup Di Penjara Bergumul Dengan Sakit Mata Dan Dia Berdoa Berapa Kali Supaya Utusan Iblis Yang Menggocoh Dia Itu Diangkat Tapi Tidak Kalimatnya Jadi Begini Tentang Hal itu Aku Sudah Tiga Kali Berseru Kepada Tuhan Supaya Utusan Iblis Itu Mundur Dari Paraku Tetapi Jawab Tuhan Kepadaku Cukuplah Kasih Karuniaku Bagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Sempurna Kalau Saya Bisa Menggunakan Kalimat Yang Sama Saya Bisa Mengatakan Justru Di Dalam Kesulitan Kamu Melihat Kebesaranku Di Dalam Kesulitan Kamu Melihat Kuasaku Di Dalam Kesulitan Kamu Melihat Betapa Aku Peduli Dan Mengerti Persoalanku Jangan Takut Kesulitan Kalau Sudara Hidup Di Dalam Kasih Karunia Sudara Bisa Mengucapkan Kalimat Ini Suatu Saat Saya Harap Sudara Bisa Mengucapkan Kalimat Yang Sama Seperti Rasul Paulus Sebab Itu Terlebih Suka Aku Bermegah Atas Kelemahanku Supaya Kuasa Kristus Turun Menawinya Aku Waktu Anda Merasakan Bahwa Engkau Sedang Dalam Kesulitan Dan Engkau Sudah Mengusahakan Dengan Segala Daya Upaya Tetapi Menemui Jalan Buntu Apa Yang Anda Lakukan Dalam Kelemahan Dalam Keterbatasan Manusia Akan Mencari Kekuatan Yang Adikodrati Kekuatan Yang Lebih Dan Mengandalkan Kekuatan Di Saat Ku Tak Berdaya Kuasamu Sempurna Pada Waktu Anda Merasa Tidak Berdaya Anda Akan Mencari Alternatif Apa Yang Bisa Saya Andalkan Untuk Bisa Menghadapi Kenyataan Ini Sudah Andalkan Kuasa Tuhan Maka Benar Apa Yang Dikatakan Rasul Pahlus Sebab Itu Terlebih Aku Bermegah Atas Kelemahanku Maksudnya Bukan Dia Tonjol Tonjol Kan Kelemahannya Tapi Dia Menghargai Bahwa Di Dalam Kelemahan Itulah Dia Belajar Mengandalkan Tuhan Amin Dalam Kelemahan Kita Bisa Melihat Keterbatasan Kita Kita Bisa Melihat Kemampuan Kita Dan Kita Bisa Melihat Kemampuan Allah Yang Tidak Terbatas Maka Sadarilah Bahwa Setiap Hari Ada Kuasa Allah Setiap Hari Ada Kuasa Tuhan Setiap Hari Ada Kasih Allah Yang Selalu Tersedia Bagi Anda Sudara Saya Tidak Tau Apa Yang Sudara Sedang Hadapi Tetapi Yang Saya Tau Di Saat Saya Tidak Bisa Di Saat Saya Mengatakan Tuhan Saya Tidak Mampu Tuhan Saya Tidak Mengerti Apa Tuhan Saya Tidak Bisa Memahami Apa Yang Sedang Terjadi Kemudian Sudara Mengatakan Aku Berserah Nah Berserah Dengan Menyerah Itu Beda Kalau Sudara Menyerah Kemudian Sudahlah Doa Juga Tidak Ada Jawabannya Datang Melayani Tuhan Apa Hasilnya Sudah Ditolong Sana Sini Tidak Ada Perubahan Sudah Nyerah Ya Nasib Ya Nasib Itu Menyerah Tapi Berserah Itu Lain Berserah Artinya Kita Menyerahkan Keterbatasan Kita Kedalam Ketidak Ada Batasan Allah Atau Keadidayaan Allah Yang Maha Kuasa Yang Bisa Menolong Kita Dalam Situasi Itu Kita Akan Melihat Luar Biasa Cara Tuhan Bekerja Hal Lui Saya Selalu Mengulangi Kalimat Ini Berbahagialah Anda Yang Hidup Dalam Kasih Karunia Karena Anda Akan Dihadiah Oleh Dami Sejahtera Itulah Sebabnya Rasul Paulus Yang Sudah Belajar Bagaimana Menghadapi Kesulitan Bagaimana Mengandalkan Kasih Karunia Tuhan Dan Dia Sudah Mendengar Sendiri Dari Tuhan Paulus Kasih Karunia Kukup Bagimu Nah Saya Mau Pakai Kalimat Yang Sama Sebut Namamu Dan Katakan Kasih Karunia Kukup Bagimu Satu Dua Tiga Nah Sebut dulu Nama Sudara Baru Bilang Kasih Karunia Kukup Bagimu Satu Dua Tiga Jujur Adakah Diantara Sudara Yang Sudah Berusaha Kanan Kiri Sudah Melakukan Ini Sudara Masih Belum Lihat Pertolongan Secara Manusia Tetap Sudara Masih Bisa Hidup Sudara Masih Bisa Punya Harapan Sudara Masih Bisa Bersyukur Memuji Menyembah Bermasmur Karena Sudara Mengandalkan Kasih Karunia Tuhan Itu sebabnya Saya Mengatakan Sudara Imani Apa Yang Ditulis Oleh Yohanes Pasal 1 Ayat 16 Dari Kepenuhan Kristus Anda Berhak Menerima Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Ada Persoalan Dalam Hidup Saya Yang Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Akal Manusia Dengan Pangkat Kedudukan Jabatan Harta Kekayaan Tidak Bisa Hanya Kasih Karunia Maka Posisikanlah Dirimu Di Dalam Kasih Karunia Caranya Apa Rendahkan Hatimu Karena Ketika Anda Punya Kasih Karunia Anda Dilimpai Dengan Damai Sejahtera Dan itulah Yang dicari Manusia Rasul Paulus Bisa Nyanyi Di Tengah Penjara Bisa Nyanyi Dari Mana Dia Bisa Menyanyi Dia Sudah Mengalami Ini Ya kan Saudara Dalam Situasi Yang Sulit Dalam Keadaan Terjepe Dalam Keadaan Bermasalah Saudara Masih Bisa Mengangkat Tanganku Bersyukur Dan Bermasmur Setiamu Tiada Terukur Amin Saya mau berdoa Buat saudara-saudara Yang sedang diizinkan Tuhan Menghadapi Kesulitan Kesulitan Bukan musuh Kesulitan Adalah Teman Perjalanan Maka Perlakukanlah Dia dengan Baik Supaya Dia bisa Mendatangkan Kelimpahan Mendatangkan Berkat Mendatangkan Hikmat Dalam Kehidupan Saudara-saudara Amin Sahabat Anda baru saja Mendengarkan Making Life Better Bersama Paulus Swiratno Jika Anda Diberkati Kirimkan Kesaksian Anda Ke Radio Dian Mandiri Jalan Intan LC2 Gang 4 Nomor 1 Dan Pasar Bali Kunjungi Website kami Di pauluswiratno.com Facebook Paulus Wiratno Hubungi kami Di 0811 3901 144 Dan 0811 3901 140 Sekali lagi 0811 3901 144 Dan 0811 3901 140 Anda juga bisa mendengarkan Program Making Life Better Ini melalui handphone Anda Download aplikasinya Di Play Store Atau App Store Sahabat Mari dukung Program Making Life Better Ini Melalui rekening BCA 66900 30525 Sekali lagi Rekening BCA 66900 30525 Atas nama Wiratno Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Sub indo by broth3rmax Terima kasih.